Ada satu hal yang menarik dalam serial Spongebob Squarepants, showrunner Spongebob Squarepants bernama Paul Tibbitt, begitu dibenci oleh para penggemar Spongebob. Benarkah? Spongebob Squarepants Spongebob Squarepants, diciptakan oleh Stephen Hillenburg pada 1 Mei 1999, dibawah naungan Nickelodeon. Serial ini tidak hanya disukai anak-anak, tapi juga orang dewasa. Dilansir dari High Beam Research pada tahun 2001, terbukti sebanyak 40% penonton Spongebob berusia 18-34 tahun, hingga mendapatkan penghargaan seperti Emmy Awards, Annie Awards, BAFTA Children's Awards, dan Kid Choice Awards dengan kategori kartun terfavorit. Tapi, tepat setelah Spongebob Season 3 selesai dibuat, dan film pertamanya berjudul The Spongebob Squarepants Movie sedang dibuat, secara mengejutkan Stephen Hillenburg mundur dari jabatannya sebagai showrunner, atau orang yang mengepalai para eksekutif produser untuk serial ini. Tak hanya Hillenburg, banyak penulis asli dari cerita Spongebob Squarepants pun ikut mundur bersamanya. Menurut Hillenburg, bahwa season 3 ini sudah cukup dan pas untuk mengakhiri kisah petualangan Spongebob, dan kawan-kawan dengan ditutup oleh film pertamanya nanti. Alasannya, ia tak ingin serial Spongebob Squarepants menurun kualitasnya, bila terlalu lama ditayangkan dan dipaksakan untuk dilanjutkan. Maka dari itu, ia memutuskan untuk mundur sebagai showrunner. Akan tetapi, Nickelodeon memiliki rencana yang berbeda, seolah tak ingin kehilangan pundi-pundi terbesar mereka. Nickelodeon memutuskan untuk melanjutkan serial ini dengan mempercayakan Paul T.B. sebagai showrunner yang baru. Pada 6 Mei 2005, Spongebob Squarepants hadir kembali di season 4. Namun, seiring berjalannya waktu, kualitas serial ini terasa menurun. Hal ini cukup membuktikan kekhawatiran Hillenburg. Ada beberapa tampak mempengaruhi kualitas serial Spongebob Squarepants. Penonton pun mulai menyadari bahwa serial Spongebob menjadi lebih bodoh. Dan gaya humor dalam serial tersebut banyak mengalami perubahan. Banyak guyonan yang terkesan murahan dan menjijikan. Lihat saja beberapa episode yang terlihat melampaui batas. Seperti The Splinter yang diceritakan Spongebob tertusuk sepihan kayu hingga membusuk dan benang. Ada juga episode yang terkesan kelewat batas lainnya. Seperti saat Spongebob berkencan dengan burger busuk dalam To Love A Petty. Cerita-cerita lain yang kelewat batas dan menjijikan bisa kalian temukan dalam episode House Fancy, Fast Freeze, Greasy Buffon, Fungus Among Us, dan masih banyak lagi. Hingga Rotten Tomatoes seolah menjadi perwakilan para penonton dengan memberi simbol The Thief of a Popcorn Bucket. Artinya mereka memberi nilai buruk pada season keempat hingga seterusnya. Berbeda dengan tiga season awal saat ditangani oleh Stephen Hillenburg. Rotten memberikan simbol The Full Popcorn Bucket dengan skor penonton 100% atau artinya sempurna. Pada tahun 2015, film terbaru Spongebob berjudul The Spongebob Movie Spongebob Out of Weather Dirilis dengan secara mengejutkan, maskanya ditulis oleh Paul Thibode dan Stephen Hillenburg. Hingga Rotten Tomatoes memberikan apresiasi yang baik dengan menganugerahinya Certified Fast dengan skor 80%. Selain itu, Hillenburg pun diketahui kembali lagi untuk mengerjakan Spongebob untuk season 9 hingga sekarang. Perlahan-lahan serial ini seolah-olah mendapatkan rohnya kembali. Meski begitu, tetap saja. Pesona musim-musim awal serial Spongebob Squarepants seperti tak pernah tergantikan. Itulah alasan kenapa Paul Thibode begitu dibenci oleh para penggemar Spongebob. Terlepas dari itu, serial Spongebob Squarepants tetap meraih popularitas yang baik di tengah penonton. Kalau dipikir-pikir, Hillenburg itu ibarat ayah dari para karakter Spongebob Squarepants. Dia yang tahu benar setiap karakter yang ada, pembawaannya, dan mau dibawa kemana ceritanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Semoga hidup kalian penuh tawa dan tidak suram. Saya Bladus mengucapkan terima kasih. Goodbye, and Tara, thank you.